Mende pertama, pemisahan gen se-alil Mende kedua, berpasangan bebas untuk pahami Hukumnya Mende ada tiga jenis berkahwinan Uji silang, tes ros berkahwinan Individu F1 dengan induk homosigot Resesif untuk mengetahui individu Homosigot atau heterosigot Pada kegiatan ini, ada enam level yang kalian harus selesaikan Sebagai pendekatan inkwiri bus learning Untuk level pertama, sebagai discover learning Kalian mengemati peta konsep untuk menyusun konsep Mengenai pola kewarisan sifat pada hukum Mendel Level ini, diharapkan Anda bisa merumuskan sebuah konsep Lalu, level kedua, sebagai interaktif demonstrasi Berdasarkan pengamatan lirik lagu hukum Mendel Kalian dapat menjelaskan konsep-konsep yang telah Anda susun bersama Sementara level ketiga, sebagai inquiry lesson Kalian menghubungkan penjelasan konsep dengan penjelasan konsep yang lain Sehingga kalian bisa menganalisis dan menginterpretasikan hubungan penjelasan konsep Dengan penjelasan konsep lainnya Level 1, 2, 3 ini kalian selesaikan untuk pertahunan ini Demikian petunjuk yang kalian harus lakukan bersama dengan kelompoknya Untuk menguatkan karakter Terima kasih Kita akan berusaha menyusun konsep pada masyarakat Pola kewarisan sifat pada hukum Mendel melalui pengamatan peta konsep Ada pun konsep yang akan kami susun Terdiri dari dua konsep besar yaitu hukum Mendel dan penyimpangan semua hukum Mendel Pada konsep hukum Mendel meliputi dua hukum yaitu hukum 1 Mendel dan hukum 2 Mendel Pada hukum 1 Mendel terbagi menjadi dua proses perkawinan yaitu monohibrid dan sifat intermediat Sedangkan pada hukum 2 Mendel kita akan mempelajari definisi perselangan dihibrid dan perselangan dihibrid itu sendiri Kedua hukum tersebut yaitu hukum 1 Mendel dan hukum 2 Mendel kita dapat memujinya dengan tiga cara Yaitu pertama perkawinan resiprok, kedua back cross, ketiga test probe Selanjutnya pada konsep penyimpangan semua hukum Mendel meliputi lima penyimpangan Yaitu epistasi-hepistasi, kriptomeri, polimeri, gen-gen, komplementer, dan yang terakhir atapisme Terima kasih Konsep yang telah kami usun dimana pola-pola kewarisan sifat pada hukum Mendel terbagi menjadi dua proses besar Yang pertama hukum Mendel dan yang kedua penyimpangan semua pada hukum Mendel Hukum Mendel merupakan hukum yang ditemukan oleh seorang peneliti dan biarawan berkembangsaan Austria Yaitu Gregor Johan Mendel yang melakukan penelitian perselangan pada tanaman air cheese Terbagi menjadi dua hukum yaitu hukum 1 Mendel dan hukum 2 Mendel Pada hukum 1 Mendel terjadi pemisahan gen yang se-alem Pada hukum ini juga terjadi dua proses perkahwinan Yaitu memenuhi grid atau perkahwinan dengan satu-satunya beda Contohnya akan saya jelaskan di depan Pada persilangan biji bulat dan biji keriput Biji bulat kita akan beri simbol B besar-B besar Dan biji keriput kita beri simbol B kecil-B kecil Dimana simbol B besar-B besar ini menandakan bahwa biji bulat tersebut bersifat homogigot gemina Dan simbol B kecil-B kecil ini menandakan bahwa biji keriput tersebut bersifat homogigot resensif Kalau terjadi persilangan maka akan terbentuklah gamet dari hasil pembelahan myosid Sehingga terjadi pemisahan gen yang se-alem Maksud dari pemisahan gen yang se-alem Adalah Dimana simbol dua B besar ini Dia memisah menjadi Satu simbol B besar saja Begitu juga dengan B kecil ini Contoh dari proses perkahwinan monohibrit Selanjutnya saya akan menjelaskan proses perkahwinan yang kedua dari hukum 1 Mendel Yaitu sifat Intermedit Intermedit merupakan perkahwinan yang tidak digomunasi oleh salah satu induk Contohnya pada tanaman homogigot berguna merah Kita beri simbol M besar-M besar Bunga merah Kemudian disilakan dengan tanaman homogigot berguna putih Yang kita beri simbol M kecil-M kecil Dua induk ini sama-sama dominan Nah pada perkahwinan ini juga terdapat gamet dari hasil pembelahan myosit Sehingga terjadi pemisahan gen yang se-alem Pada perkahwinan ini akan menghasilkan keturunan baru Di mana keturunan tersebut tidak digomunasi oleh kedua induknya Contohnya seperti tanaman ini Maka dia akan menghasilkan keturunan baru Nah jadi keturunannya nanti ini akan ada bunga Akan ada bunga berwarna merah Kemudian merah muda dan berwarna putih Nah jadi pada sifat intermedic ini Keturunannya tidak hanya berwarna merah saja Atau berwarna putih saja Tetapi dia menghasilkan keturunan baru Yaitu bunga berwarna merah muda Seperti contoh dari proses perkahwinan intermedic Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai hukum dua Mendel Pada hukum dua Mendel Akan mempelajari definisi persilangan di hibrit Dan persilangan di hibrit itu sendiri Persilangan di hibrit adalah persilangan dengan dua sifat beda Ada pun persilangan di hibrit Contohnya pada tanaman air cheese Karena pada tanaman ini Kita mengambil dua sifat beda Yaitu pada bentuk dan warna bijinya Misalnya biji air cheese Bulat dan berwarna kuning Dengan biji air cheese Riput dan berwarna hijau Dimana pada biji bulat kuning Kita akan beri simbol B besar B besar dan K besar Yang menandakan bahwa dia Pada biji keriput hijau Kita beri simbol B kecil dan B kecil-B kecil-K kecil-K kecil Nah pada persilangan ini juga Nah pada persilangan ini juga Akan terbentuk gamet dari hasil pembelahan meiosis Sehingga terjadi pemisahan gen yang sealar Kita masukkan B besar dan B kecil-K 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 kecil berwarna kuning Setelah terbentuk gamet ini Maka akan menghasilkan keturunan pertama yaitu B besar B kecil K besar dan K kecil kemudian turunan pertama ini kita silangkan turunan pertama dengan turunan pertama X1 disilangkan dengan X1 maka nanti dia akan terbentuk seperti ini nah ketika dia sudah disilangkan selanjutnya dia akan menghasilkan gamet lagi dimana gametnya inilah disini akan berpasangan bebas menghasilkan pasangan bebas jadi B besar berpeluang bertemu dengan K besar kemudian B kecil berpeluang bertemu dengan K kecil begitu juga B kecil akan berpeluang bertemu dengan K kecil jadi kita tuliskan ini kecil Yalah contoh proses perkawinan dari di hibrid atau dua sifat beda Selanjutnya kedua hukum tadi, hukum 1 Mendel dan hukum 2 Mendel ini dapat diuji dengan menggunakan tiga cara Yang mana hal tersebut akan dijelaskan oleh teman saya Baiklah, pada hukum 1 Mendel dan hukum 2 Mendel ini dapat kita uji dengan tiga cara Yang pertama perkawinan resiprok, deskros, dan deskros Yang pertama saya akan menjelaskan tentang perkawinan resiprok Perkawinan resiprok ini merupakan perkawinan kebalikan dari yang semula dilakukan Perkawinan resiprok memuktikan bahwa induk jantan dan betina maksudnya tempatan yang sama dalam kewarisan sifat Contohnya pada persilangan biji berwarna kuning dan berwarna hijau Di mana induk betina ini kita bersimbol H kecil-H kecil Di mana simbol ini menandakan bahwa dia bersifat homozygot resesif Sedangkan pada induk jantan ini kita bersimbol H besar-H besar Di mana simbol ini menandakan bahwa dia bersifat homozygot dominan Setelah disilangkan akan menghasilkan kekurungan berwarna hijau Mengapa? Karena pada induk jantan tadi ini dia bersifat homozygot dominan Sehingga keturunannya akan menghasilkan sifat dominan Kemudian keturunan pertamanya tadi ini akan dihilangkan kembali dengan keturunan pertamanya Sehingga terbentuk lagamnya Selanjutnya Sehingga menyaksikan keturunan kedua yaitu H besar-H besar berwarna hijau H besar-H kecil berwarna hijau H besar-H kecil berwarna hijau Dan H kecil-H kecil berwarna kuning Sehingga dilaksikan penalti 3 banding 1 Jika kita menggunakan uji yang pertama yaitu resistrok Di mana sifat induknya ini dibalik Pada induk betina dia bersifat homozygot dominan Dan induk jantan ini dia bersifat homozygot recessive Tetapi dia akan menghasilkan keturunan yang kurama Yaitu berwarna hijau Di mana keturunan ini mengikuti salah satu sifat induknya yang bersifat homozygot dominan Bisa kita lihat juga pada persilangan sebelum di uji Di mana induk betina ini dia bersifat homozygot recessive Sedangkan induk jantan ini bersifat homozygot dominan Dia juga akan menghasilkan keturunan berwarna hijau Karena pada keturunan ini dia mengikuti salah satu induknya yang bersifat dominan Bisa dilihat bahwa keturunan yang dihasilkan sama Meskipun sifat induknya ini berbeda atau dibalik Hal ini membuktikan bahwa induk jantan dan betina Memiliki kesempatan yang sama dalam kewantan sifat Uji yang kedua yaitu backros atau perkawinan balik Di mana backros ini adalah perkawinan antara individu F1 dengan kalah satu induknya Tujuan backros ini adalah untuk mencari neurotik induknya Contohnya saja pada persilangan keturunan burung berbulu hitam Dan induknya induk burung yang berbulu putih Pada F1 ini atau keturunan pertamanya Kita beri simbol B besar B kecil Mengapa kita beri simbol B besar B kecil? Karena keturunan ini mengikuti kedua sifat induknya Sementara pada induk yang belum diketahui genotipnya Akan kita uji melalui gamet yang kita beri gamet yang bertifat homotigot reseptif Di mana nanti juga kita akan uji dengan gamet yang bertifat homotigot dominan Selanjutnya Pada gamet ini akan menghasilkan keturunan kedua Yaitu B besar B kecil Bulu burung berwarna hitam B kecil B kecil Bulu burung berwarna putih Oleh karena itu hasilnya hitam putih Sehingga perbandingannya 1 banding 1 Berarti induknya itu bergenotip B kecil B kecil Selanjutnya Selanjutnya uji Sementara pada induk yang kita beri gamet yang bertifat homotigot dominan Di sini keturunan keduanya yaitu B besar B besar Berwarna hitam Dan B besar B kecil berwarna hitam Jadi hasilnya ini hitam semua Berarti induknya bergenotip B besar B besar Itulah tadi penjelaskan dari uji yang kedua yaitu B cross Uji yang ketiga yaitu test cross Atau uji silang Dimana test cross ini adalah perkawinan antara individu S1 Dengan induknya yang bersifat homotigot resesif Test cross ini bertujuan untuk mengetahui suatu individu bersifat homotigot atau heterotigot Contohnya pada persilangan tikus hitam Dengan induk tikus putih yang bersifat homotigot resesif Setelah terjadi persilangan Maka terbentuklah gamet Dimana tikus hitam ini kita beri gamet H besar H kecil Untuk mengetahui dia bersifat homotigot atau heterotigot Selanjutnya pada gamet ini akan menghasilkan keturunan berupa H besar H kecil 50% berwarna hitam H kecil-H kecil 50% berwarna putih Oleh karena hasil ujinya ini menunjukkan beberapa fenotip keturunan Maka hasilnya heterotigot Selanjutnya untuk mengetahui homotigot atau untuk mencari homotigot pada keturunan Maka tikus hitam ini harus bergamet H besar Sedangkan pada induk tikus putih ini masih tetap bergamet H kecil atau resesif Sehingga pada gamet ini akan menghasilkan keturunan pertama berupa H besar H kecil Dimana keturunannya ini 100% berwarna hitam Karena hasil uji silangnya ini menunjukkan fenotip yang sama Maka dia bersifat homotigot Penjelasan dari saya mengenai uji kedua hukumendel Selanjutnya saya akan menjelaskan konsep dasar yang kedua yaitu penyimpangan semu hukumendel Terima kasih kesempatan yang diberikan kepada saya Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai konsep besar yang kedua yaitu penyimpangan semu hukumendel Penyimpangan semu hukumendel ini merupakan pola kewarisan sifat yang tidak mengikuti Hukumendel 1 maupun hukumendel 2 Nah pada penyimpangan semu hukumendel ini meliputi 5 penyimpangan Yang pertama ada epistasi-hipostasi Yang kedua kriptomeri Yang ketiga kolimeri Yang keempat gen-gen komplementer Dan yang terakhir ada atopisme Yang pertama saya akan menjelaskan tentang epistasi-hipostasi Epistasi merupakan adanya sebuah atau sepasang gen yang menutupi ekspresi gen lain yang tidak se-alem Sementara hipostasi merupakan gen yang dikalahkan atau yang ditutupi oleh gen epistasi tersebut Nah epistasi ini dibagi menjadi tiga Yang pertama ada epistasi dominan Yang kedua ada epistasi resesif Dan yang terakhir ada epistasi dominan dan resesif Yang pertama saya akan memberikan contoh mengenai epistasi dominan Ini adalah contoh epistasi dominan Dimana epistasi dominan ini merupakan ada satu gen dominan yang bersifat epistasi Contohnya warna umbilapis pada bawang gen A epistasi terhadap gen B besar dan B kecil Nah disini A merupakan gen dominan yang menentukan warna merah Sementara B gen dominan yang menentukan warna kuning Disini kita akan mencoba menyilangkan dua individu Yang pertama ada berwarna merah dan berwarna kuning Berwarna merah dimana diberi simbol A besar, A besar, B kecil, B kecil Dimana menandakan bahwa warna merah ini dominan Nah yang kedua disini ada individu berwarna kuning Yang diberi simbol A kecil, A kecil, B besar, B besar Yang menandakan bahwa warna kuning juga ini merupakan tifat yang dominan Setelah disilangkan akan menghasilkan gamet Yaitu dari pembelahan biosis disini Yang tadinya A besar, A besar akan memisah menjadi satu A besar Begitupun B kecil dan B kecil akan memisah juga menjadi satu B kecil Begitupun pada yang warna kuning ini A kecil, A kecil akan memisah menjadi satu A kecil Dan B besar, B besar akan memisah menjadi satu B besar Nah ini yang merupakan gamet Kemudian setelah adanya gamet akan menghasilkan keturunan pertama atau filial satu Yaitu disini ada Dan yang kedua gamet ini akan menghasilkan A besar, A kecil dan B besar, B kecil Disini dia akan menghasilkan keturunan yang berwarna merah Mengapa merah? Karena disini tadi telah dijelaskan bahwa gen A ekestrasi terhadap gen B Yang maksudnya gen A ini akan menutupi gen B Walaupun keduanya sama-sama dominan Nah sehingga disini walaupun ada B atau gen B yang merupakan dominan Disini kan ada A besar dan B besar Keduanya sama-sama dominan Tetapi karena tadi sudah dijelaskan gen A ini ekestrasi Maka dia akan menutupi gen B sehingga menghasilkan keturunan berwarna merah Selanjutnya kita akan mengawinkan keturunannya dengan keturunannya Keturunan itu Jadi F1 dikawinkan dengan F1 Nah disini kita tulis F1 tadi kita tulis dan kita kawinkan lagi dengan F1 lainnya Kemudian disini akan berpasangan bebas Membentuk gamet Disini akan terbentuk gamet A besar, B besar, A besar, B kecil, A kecil, B besar, dan A kecil, B kecil Mungkin ada yang belum mengerti dari mana asal gamet ini Disini cara berpasangan bebasnya itu yang pertama Ini berpasangan dengan A besar akan berpasangan dengan B besar Nah kita tulis disini Selanjutnya A besar akan berpasangan dengan B kecil Kita tulis lagi Kemudian A kecil akan berpasangan dengan B besar Dan A kecil berpasangan dengan B kecil Sehingga terbentuk gamet Begitupun dengan yang disini Setelah tadi gamet tersebut berpasangan bebas Akan membentuk keturunan kedua Atau filial dua Dan disini filial duanya ada 9A, B Yang menghasilkan umbil lapis berwarna merah Kemudian ada 3A B kecil, B kecil Menghasilkan umbil lapis berwarna merah Yang selanjutnya ada 3A kecil, A kecil, B besar Yang menghasilkan umbil lapis berwarna kuning Nah yang terakhir ada 1A kecil, A kecil, B kecil, B kecil Akan menghasilkan umbil lapis berwarna putih Nah saya akan menjelaskan Mengapa disini ada umbil lapis berwarna merah Dan juga berwarna merah Kita lihat disini ada gen A Disini kan penjelasannya eksikasi itu Gen A eksikasi terhadap gen B Atau artinya gen A menutupi gen B Walaupun disini A dan B sama-sama dominan Tetapi akan berbentuk warna merah Mengapa penempatian Karena gen A ini tadi menutupi gen B Sehingga berbentuk warna merah Begitupun dengan yang disini Disini ada 3 Ada 3 keturunan Yaitu A besar dan B kecil, B kecil Disini juga akan menghasilkan warna merah Karena disini ada A besar Yang artinya A besar itu adalah Dominan yang Gen dominan yang menentukan warna merah Nah disini Ada juga keturunan yang 3 A kecil, A kecil dan B besar Disini akan menghasilkan warna undi lapis berwarna kuning Mengapa dia berwarna kuning? Karena disini yang dominan ini Yang B Yang terakhir ada 1 keturunan A kecil, A kecil atau A kecil, A kecil, B kecil, B kecil Dimana undi ini menghasilkan berwarna putih Nah sehingga pada eksikasi dominan ini akan menghasilkan S2 dengan perbandingan 12 banding 3 banding 1 Dimana akan menghasilkan 12 undi lapis berwarna merah, 3 undi lapis berwarna kuning dan 1 undi lapis berwarna putih Nah demikianlah tadi contoh dari eksikasi dominan Selanjutnya saya akan menjelaskan eksikasi resesif Nah baiklah disini saya sudah menuliskan pengertian eksikasi resesif Dan contoh persilangan yang termasuk dalam eksikasi resesif Eksikasi resesif yaitu terdapat gen resesif yang eksikasi terhadap gen dominan Yang tidak se-alem maksudnya disini adalah gen yang resesif ini Dia menutupi gen yang dominan namun yang tidak se-alem Contohnya warna rambut pada tikus Gen C kecil, C kecil eksikasi terhadap gen A besar dan A kecil Nah disini sudah ada contoh persilangan eksikasi resesif Dimana parentalnya yaitu C besar, C besar, A besar, A besar yang merupakan simbol dari warna hitam Disilangkan dengan C kecil, C kecil, A kecil, A kecil yang merupakan simbol dari warna putih Kemudian disini terdapat pembentukan gamet dari pemisahan gen yang Dari pemisahan gen dimana gamet yang terbentuk yaitu C besar, A besar dan C kecil, A kecil Kemudian dari gamet ini akan terbentuk keturunan pertama atau filial pertama Yakni C besar, C kecil, A besar, A kecil Ini akan terbentuk warna hitam Mengapa dia terbentuk warna hitam? Karena disini terdapat C besar dan A besar yang dominan Yaitu menunjukkan bahwa C besar dan A besar ini warna hitam Mengapa dia tidak berwarna putih sementara dia resesif? Karena seperti penjelasan keterangannya tadi Gen C kecil, C kecil, A kecil, A kecil terhadap gen A besar dan A kecil Nah disitu kan yang A kecil adalah C kecil dan C kecil Sementara disini cuma satu C kecil Jadi dia tidak A kecil Dia tetap menghasilkan warna hitam Nah selanjutnya kita silangkan kembali filial pertama ini dengan filial pertama Yaitu kita maksud dia disini merupakan parental kedua Di sini kita silangkan C besar, C kecil, A besar, A kecil dengan C besar, C kecil, A besar, A kecil Disini juga akan terbentuk gamet Disini akan terbentuk gamet, disini juga akan terbentuk gamet Kemudian setelah pembentukan gamet akan terbentuk filial kedua atau keturunan kedua Dan disini akan terbentuk 9 C besar, A besar yang merupakan warna hitam 3 C besar, A kecil, A kecil akan menghasilkan warna abu-abu 3 C kecil, C kecil, A besar akan menghasilkan warna putih 1 C kecil, C kecil, A kecil, A kecil akan menghasilkan warna putih Nah disini kita bisa lihat keterangannya Gen C besar merupakan gen yang mengakibatkan warna timbul Disini kita bisa lihat Disini ada C besar Jadi dia menghasilkan warna timbul atau warna hitam Kemudian gen C kecil, gen yang mengakibatkan warna tidak timbul Kemudian gen A besar, gen yang mengakibatkan warna hitam jika disertai gen C Gen A kecil, gen yang mengakibatkan warna abu-abu jika disertai dengan gen C besar Nah disini kita bisa melihat Disini perbandingannya yaitu 9 banding 3 banding 4 Dimana 9 keturunan berwarna hitam 3 keturunan abu-abu Dan 4 keturunan berwarna putih Demikianlah penjelasan tentang epistasi resesif Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang epistasi dominan dan resesif Disini saya sudah menuliskan pengertian dan contoh dari epistasi dominan dan resesif Epistasi dominan dan resesif merupakan penyimpangan yang terjadi Karena ada 2 gen dominan yang keberadaannya menghambat pengaruh gen Pengaruh salah satu gen dominan tersebut Maksudnya disini adalah terdapat 2 gen yang sama-sama dominan Tetapi karena dia sama-sama dominan ada salah satu gen yang menghambat gen dominan lainnya Contohnya bu yuk, bu yuk, bu yuk, ayam, yuk, lepon Gen I besar epistasi terhadap C besar dan C kecil Serta gen C kecil, C kecil epistasi terhadap I besar dan I kecil Nah disini sudah ada contoh perselangannya Dimana parentalnya Parental pertama yaitu I besar, I besar, I besar, C besar, C besar Yang merupakan simbol warna putih disilangkan dengan I kecil, I kecil, C kecil, C kecil Yang merupakan simbol dan warna putih Juga tetapi disini terdapat gen yang sama-sama dominan Yaitu I besar, I besar, C besar, dan C besar Kemudian disini akan terjadi pembentukan gamet dari pemisahan gen Atau pembentukan gamet dari pembelahan miosis Disini akan terbentuk gamet I besar, I besar, dan C besar Dan serta gamet I kecil dan I kecil Sehingga setelah pembentukan gamet dia akan menghasilkan keturunan pertama Yaitu I besar, I kecil, C besar, C kecil Selanjutnya keturunan pertama tadi disilangkan lagi dengan keturunan pertama Seperti ini Dan ini adalah tabel persilangan parental kedua Disini sudah ada keterangannya dimana C besar merupakan gen yang menghasilkan warna C kecil gen yang tidak menghasilkan warna I besar gen yang menghalangi keluarnya warna Dan I kecil gen yang tidak menghalangi keluarnya warna Nah disini kita bisa lihat Dalam tabel ini Jika ada gen Gen I besar Yaitu gen yang menghalangi keluarnya warna Maka dia Dia akan membentuk warna putih Mengapa demikian? Ini kan C besar dan I besar sama-sama dong benar Tetapi seperti yang telah dijelaskan tadi Seperti yang telah dijelaskan tadi Gen I besar ini Evistasi terhadap C besar Maksudnya Gen I besar ini akan menutupi Gen C besar Jadi jika I besar bertemu gen C besar Maka gen I besar ini akan evistasi atau menutupi Jadi yang 6 Yang terlihat atau yang keturunan yang terbentuk Akan dipengaruhi oleh I besar ini Maka keturunannya itu akan menghalangi keluarnya warna Atau dia akan berwarna putih Contohnya pada tabel kita lihat Ini I besar, 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 I besar Karena disini dia ada I besarnya Dimana I besar ini Itu dia Berarti dia yang menghalangi keluarnya warna Kita bisa melihat semua Semua yang terdapat I besar Dia akan menghasilkan warna putih Bisa kita lihat disini Ini warna putih, putih, putih Semuanya warna putih Kita lihat saja Dimana ada I besar Maka disini akan Terbentuk warna putih Selanjutnya Kita lihat disini ada Keturunan yang berwarna Kita lihat disini ada yang berwarna Mengapa dia berwarna? Karena disini dia terdapat C besar Eh ini Disini terdapat I kecil, I kecil, C besar, C besar Dia akan menghasilkan warna kita Bisa lihat I kecil itu ada I kecil adalah gen yang tidak menghalangi keluarnya warna C besar itu gen yang menghasilkan warna Jadi Jika I kecil bertemu dengan C besar Maka dia akan berwarna Karena apa? Karena disini ada I kecil I kecil itu kan gen yang tidak menghalangi keluarnya warna Jadi dia akan berwarna Nah Begitu pun dengan yang ini Maka kita bisa Menarik kesimpulan bahwa Jika keturunannya itu terdapat I besar Maka dia akan menghasilkan Maksud saya jika Di dalam Jika keturunannya itu Terdapat simbol I besar Maka gen yang terbentuk Atau keturunan yang terbentuk itu Akan berwarna putih Atau tidak berwarna Sementara Jika keturunannya itu Terdapat simbol I kecil Maka gennya tersebut Akan berwarna Karena I kecil Gen I kecil itu tidak menghalangi keluarnya warna Demikianlah penjelasan tentang Evistasi dominan dan resesi Selanjutnya Saya akan menjelaskan Tentang penyimpangan yang kedua Yaitu Kriptomeri Selanjutnya Disini saya sudah menuliskan Pengertian dari Kriptomeri Dan contohnya Selanjutnya saya akan menjelaskannya Kriptomeri merupakan peristiwa Munculnya karakter gen dominan Jika bersama-sama dengan gen dominan lainnya Maksudnya disini Jika ada kedua Induk Yang sama-sama dominan Maka dia akan menghasilkan Keturunan yang dominan Tetapi Tidak mengikuti dari Kedua induknya Kita Langsung kepada contohnya Disini Ada persilangan antara Bunga merah Yang sudah disimbolkan Dengan A besar A besar B kecil B kecil Dimana disini Gen A Dia bersifat dominan Kemudian Disilangkan dengan Bunga berwarna putih Yang dibersimbol A kecil A kecil B besar B besar Dimana Warna putih ini Disini ada simbol dominannya Yaitu B besar B besar Setelah disilangkan Dia akan menghasilkan Keturunan pertama Atau Fenotip 1 Yang ini 100% A besar A besar B kecil B kecil Dimana A besar A kecil B besar B kecil Ini merupakan Simbol dari Warna umu Disini bisa kita lihat Dengan jelas penyimpangannya Peturunannya Dia berwarna umu Sementara Kedua induknya Ini merah Dan putih Jadi dia ini Tidak mengikuti Hukum Mendel Kalau hukum Mendel Kan Jika keturunannya Merah Dengan putih Maka Jika induknya Merah Dengan putih Maka keturunannya Itu Kemungkinan Adalah Merah muda Atau Merah Atau putih Tetapi Dia disini Menghasilkan Warna umu Mengapa demikian Karena induknya Ini sama-sama Dominan Dia sama-sama Mendominasi Atau Sama kuat Sehingga Dia itu Menghasilkan Keturunan Yang baru Yaitu Berwarna umu Selanjutnya Kita silahkan Lagi Keturunan Pertama Dengan Keturunan Pertama Yang ini Disini Kita Anggap Sebagai Parental Kedua Kita silahkan A besar A kecil B besar B kecil Dengan A besar A kecil B besar B kecil Dimana Keduanya Ini Berwarna Umu Kemudian Kita bisa Lihat Disini Adalah Keturunan Keduanya Atau Hasil Persilangan Persilangan Dari F1 Dan F1 Nah Disini Kita bisa Melihat Kita bisa Melihat Tabelnya Disini Hasil Persilangannya Disini Terdapat Warna Umu Merah Dan Putih Tetapi Kita lihat Disini Bagi Dominasi Warna Ungunya Mengapa Demikian Kita bisa Lihat Disini Karena Warna Ungu Merupakan Sifat Tersembunyi Warna Ungu Akan Muncul Jika Gen A Besar Berinteraksi Dengan B Besar Nah Berarti Jika Ada Gen A Besar Bertemu Dengan B Besar Maka Dia Maka Mengunjukkan Warna Ungu Bisa Kita Lihat Pada Tabel Disini Ada A Besar B Besar Jadi Dia Menghasilkan Ungu Disini Juga Ada A Besar Ada B Besarnya Walaupun Disini A Besarnya Ada Dua B Besarnya Dua Akan Menghasilkan Warna Ungu Intinya Jika Ada A Besar Dan B Besar Bertemu Maka Dia Keturunannya Akan Berwarna Ungu Kemudian Mungkin Ada Yang Bertanya Mengapa Dia Ada Keturunan Berwarna Merah Nah Karena Disini Dia Simbolnya Terdapat A A A B B B B Dia Menghasilkan Warna Merah Mengapa Dia Warna Merah Karena Disini Cuma Ada A Besar Berarti Ada A Besarnya Dominant Dimana A Besar Itu Berarti Dia Merupakan Warna Merah Jadi Keturunannya Warna Merah Selanjutnya Disini Ada Keturunan Berwarna Putih Mengapa Dia Berwarna Putih Karena Disini Terdapat F Simbol Atau Simbol Simbol Ini Dia Terdapat B besar Dimana B besar ini Dia merupakan simbol Dari warna putih Bisa kita lihat disini ya B besar itu merupakan bagianan putih Jadi dia keturunannya berwarna putih Nah selanjutnya disini Ada juga keturunan Yang A kecil A kecil B kecil B kecil Disini tidak ada yang mendominasi Maksudnya Tidak ada A besar atau B besarnya Jadi dia menghasilkan Warna putih sehingga Bisa kita lihat disini ada Perbandingan penotifnya Dimana ungu Berbanding merah berbanding putih Dimana ada 9 ungu 3 merah dan 4 putih Nah demikianlah penjelasan saya Tentang penyimpangan yang kedua Yakni kriptomeri Selanjutnya saya akan Menjelaskan lagi penyimpangan yang Ketiga yaitu Polimeri Ini saya sudah menuliskan Pengertian dari polimeri Dan contoh persilangan Yang termasuk ke dalam penyimpangan polimeri Polimeri merupakan Bentuk interaksi gen yang Bersifat kubulatif atau bertambah Polimeri terjadi karena Adanya interaksi antara 2 gen Atau lebih sehingga gen tersebut ganda Nah disini kita bisa lihat Contohnya yaitu Gandung berbiji merah gelap Disilangkan dengan gandung berbiji merah putih Disini gandung berbiji merah gelapnya disimbolkan M1, 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 M2, 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 M2 Disini bisa jelas terlihat yang Dimana gennya itu berganda Pada penyihnya kan Biasanya dilambangkan dengan M besar, M besar Atau M kecil, M kecil Tetapi karena ini dia termasuk penyimpangan Menjadi ganda Sehingga dia Gennya akan menjadi seperti ini Dia akan berganda M1nya ada 2 M2nya juga ada 2 Begitupun pada warna Gandung berwarna biji putih Lihat disini Simbolnya juga Akan berganda Dimana M M kecil 1, M kecil 1 M besar 2, M besar 2 Dimana disini M kecil 1nya ada 2 M kecil 2nya pun ada 2 Nah Disini kita akan menyilangkan Kedua induk ini Kita silangkan Gandung berbiji merah gelap Dengan gandung berbiji putih Kita silangkan Sehingga menghasilkan Keterunan pertama Atau filial pertamanya Yaitu M besar 1, M kecil 1, M besar 2 M kecil 2 Dimana keturunannya itu Akan menghasilkan 100% Gandung berbiji Merah sedang Selanjutnya Kita silangkan lagi Keterunan pertama tersebut Dengan keturunan pertama Kita simbolkan dengan P2 Atau parental P2 Nah kita silangkan disini Di Gandung berbiji merah sedang Dengan gandung berbiji merah sedang Hasil persilangannya ini Akan Seperti pada tabel Akan menghasilkan keturunan Seperti yang saya sudah tuliskan Pada tabel ini Disini akan menghasilkan Beberapa jenis keturunan Yang berbeda Berbeda warnanya Disini dia akan menghasilkan Ada berwarna merah gelap Ada berwarna merah Ada berwarna merah sedang Merah muda Dan Ada yang berwarna putih Mengapa demikian? Karena disini kita bisa melihat simbolnya Pada warna merah gelap ini Disini terdapat 4 M besar Jadi Semua simbolnya itu M besar Jadi dia menghasilkan warna merah gelap Nah Pada warna merah Kita bisa lihat disini Terdapat 3 M besar Dan 1 M kecil Disini artinya M besarnya ini lebih dominan Jadi dia akan menghasilkan warna Merah Selanjutnya disini ada Yang menghasilkan warna merah sedang Mengapa dia merah sedang? Karena disini Jumlah M besar dan M kecilnya Seimbang Disini ada 2 M besar Dan 2 M kecil Sehingga Warnanya itu menjadi merah sedang Kemudian Disini ada Keturunan yang berwarna merah muda Nah disini kita bisa lihat Simbolnya Cuma terdapat 1 M besar Dan 3 M kecil Disini berarti M kecilnya ini lebih dominan Sehingga dia warnanya menjadi merah muda Dan terakhir disini Terdapat Keturunan yang berwarna putih Mengapa dia berwarna putih? Karena disini Tidak terdapat M besar Dimana semua keturunannya Bersimbol 4 M kecil Jadi dia menunjukkan warna putih Sehingga kita memperoleh Perbandingan fenotipnya itu Disini terdapat merah Berbanding putih Atau 15 merah Dan 1 putih Mengapa dia disebut penyimpangan? Karena juga Pada Persilangan Yang mengikuti Hukum Mendel itu Jika ada warna yang berbeda Seperti merah gelap Dan berwarna merah Itu dipusahkan Tetapi disini Semuanya digabung Berwarna merah itu Semuanya digabung Jadi Merahnya 15 Dan putihnya 1 Demikianlah Penjelasan saya Tentang Penyimpangan Semuh Mendel Yang ketiga Yaitu Polimeri Selanjutnya Saya akan menjelaskan Penyimpangan yang keempat Yaitu Gen-gen Komplementer Sekarang saya akan menjelaskan Jenis penyimpangan yang terakhir Yaitu Atapisme Atapisme merupakan Interaksi beberapa gen Yang mengatibatkan Menilangnya Suatu sifat Keterunan yang berbeda Dengan induknya Tetapi Sifat induk Akan Akan muncul Kembali pada Generasi selanjutnya Maksudnya Disini Keterunan pertamanya Itu tidak akan Mengikuti Sifat induknya Tetapi Pada keturunan kedua Sifat induknya Tadi akan muncul lagi Nah Contohnya Pada genotip Untuk jengger ayam Disini R besar P besar Merupakan simbol Dari jengger Sukol Atau walnut Kemudian R besar P kecil P kecil Merupakan simbol Dari jengger Nawar Atau ros R kecil R kecil P besar Merupakan Simbol Dari jengger Ayam Buci Atau P R kecil R kecil P besar P besar Merupakan simbol Jengger Ayam Tukal Atau Single Nah disini Kita akan Mencoba Menyilangkan Ayam Berjengger Ros Dengan Ayam Berjengger P Kemudian Kita Tulis Kita tuliskan Simbolnya Dimana R besar R besar P kecil P kecil Merupakan Ayam Berjengger Ros Dimana Kita bisa Melihat disini R besarnya Dominan Kemudian Disini Kita silangkan R kecil P besar P besar Dimana Dia merupakan Simbol Dari Ayam Berjengger T Disini Kita bisa Lihat T T Ini Dominan Kemudian Kita silangkan Disini Akan Berbentuk Gafet Dari Pembelahan Miosis Disini Dari R besar R besar P besar R kecil P kecil Akan Membentuk Gamet R besar P kecil Disini Juga Akan Membentuk Gamet R kecil P besar Kemudian Setelah Terbentuk Gamet Maka Dia akan Menghasilkan Keturunan Pertama Yaitu Filial 1 Dimana Keturunan Pertamanya Ini Akan Menghasilkan R besar R kecil P besar P kecil Dimana Disini Kita bisa Lihat Disini Terdapat R besar Dan P besar Nah R besar Dan P besar Ini Merupakan Simbol Dari Ayam Berjengger Sumpol Atau Walnut Disini Kita bisa Lihat Keturunannya Ini Ayam Berjengger Walnut Sementara Induknya Kedua Induknya Ini Tidak Ada Yang Walnut Itulah Yang Disebut Dengan Penyimpangan Atafisme Keturunan Pertamanya Itu Tidak Menikuti Induknya Baik Ayam Berjengger Ros Maupun Berjengger Pera Dia Akan Menghasilkan Keturunan Baru Yaitu Ayam Berjengger Walnut Kemudian Selanjutnya Kita Akan Menyilangkan Fit Keturunan Pertama Tersebut Dimana Ayam Berjengger Walnut Kita Silahkan Dengan Ayam Berjengger Walnut Nah Simbolnya Kemudian Akan Terbentuk Gamet Seperti Yang Sudah Saya Tuliskan Nah Kemudian Setelah Terbentuk Gamet Dia Akan Menghasilkan Keturunan Keduanya Atau Filial Kedua Nah Disini Akan Terbentuk Keturunan 9 Ayam Berjengger Walnut 3 Ayam Berjengger Ros 3 Ayam Berjengger Paya Dan 1 Ayam Berjengger Berjengger Single Disini Kita bisa Lihat Disini Sudah ada Keturunan Ros Ros Dan Pea Nah Ini Mengapa Ini terjadi Karena Itu tadi Penyimpangan Attafisme itu Keturunan Keturunan Pertamanya Tidak Akan Mengikuti Induknya Tetapi Pada Keturunan Kedua Sifat Induknya Akan Muncul Lagi Jadi Disini Sudah ada Keturunan Yang Mengikuti Induknya Yakni Ros Dengan Pea Mungkin Itu saja Yang bisa Saya Jelaskan Dari Penyimpangan Semu Kemudian Ini Saya Ucapkan Terima Kasih Saya Menjelaskan Menghubungan Antara Polisnya Mengenai Pola Polisnya Yang pertama Yaitu Hubungan Antara Afrasisme Dengan Keturunan Induk Dimana Seduanya Memiliki Perbandingan Yang sama Yaitu 9 Banding 3 Banding 3 Banding 1 Namun Penyimpangan Afrasisme Keturunan Pertamanya Tidak Mengikuti Dari Sifat Keturunan Induknya Tetapi Pada Keturunan 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 Meri Dengan Sifat Intermedic Hubungan Antara Kriptomeri Dengan Sifat Intermedic Yaitu Dimana Kedua Jelis Persilangan Ini Akan Menghasilkan Keturunan Lain Yang Berbeda Dari Sifat Kedua Induknya Tetapi Ada Yang Membedakan Antara Kriptomeri Dengan Sifat Intermedic Yaitu Kriptomeri Merupakan Penyimpanan Semu Hukum Sedangkan Sifat Intermedic Merupakan Persilangan Yang Hibrit Dan Hibrit Sama-sama Terjadi Kurnusan Gen Yang Se-alem Tetapi Perbedaannya Pada Hibrit Keturunan Pertamanya Mengikuti Salah Satu Induknya Yang Bersifat Dominan Sedangkan Pada Persilangan Hibrit Keturunan Pertamanya Tidak Mengikuti Sifat Kedua Induknya Melainkan Menghasilkan Keturunan Yang Bersifat Baru Baiklah Itulah Tadi Penjelasan Mengenai Hubungan Antas Konsep Pola Kewarisan Sifat Setelah Siswaku Sekalian Pada Level Tempat Ini Inquiry Lab Dimana Saya Membagikan Lembaran Kerja Yang Kalian Harus Selesaikan Pada Pertemuan Ini Masing-masing Lembaran Kerja Yang Didapatkan Kelompok Kalian Memang Berbeda Namun Tujuannya Sama Yaitu Bagaimana Kalian Bisa Mempraktekkan Mengenai Pola Kewarisan Sifat Pada Hukum Mendel Selanjutnya Silahkan Dilakukan Terima kasih Baiklah Saya Akan Menganalisis Mekanisme Pewarisan Sifat Yang Terdapat Pada Kedua Teman Kita Bisa Kita Lihat Dari Ciri-ciri Fisik Kedua Teman Kita Yaitu Berbeda Beda Hal Ini Dikarenakan Kedua Teman Kita Ini Memiliki Orang Tua Yang Berbeda Yang Mana Kedua Gen Mereka Pasti Berbeda Apakah Ciri-ciri Fisik Yang Kalian Memiliki Ini Mirip Dengan Kedua Orang Tua Kalian Dan Juga Saudara Kanung Kalian Ya Mirip Untuk Postur Tubuh Saya Mengikuti Postur Tubuh Ayah Saya Dan Untuk Benduk Muka Mengikuti Tubuh Saya Ya Mirip Postur Tubuh Saya Mirip Dengan Ayah Saya Dan Mata Saya Mirip Dengan Tubuh Saya Lihat Ciri Fisik Yang Dapat Diwariskan Dari Orang Tua Kepada Keturunannya Yaitu Seperti Tinggi Badan Bentuk Wajah Bentuk Mata Bentuk Hidung Warna Kulit Dan Sebagainya Saya Menjelaskan Bagaimana Pewarsan Sempat Itu Terjadi Pewarisan Sifat Itu Dapat Terjadi Melalui Pola-pola Pewarisan Yang Mana Pada Ungunya Dapat Mengikuti Hukum Mendel Dan Jika Tidak Mengikuti Hukum Mendel Maka Maka Terjadi Penyimpangan Semua Hukum Mendel Saya Juga Akan Menjelaskan Bagaimana Mekanisme Pewarisan Sifat Menurut Hukum Mendel Mekanisme Pewarisan Sifat Pada Hukum Mendel Ini Terbagi Menjadi Dua Hukum Yaitu Hukum Satu Mendel Dan Hukum Dua Mendel Pada Hukum Satu Mendel Terbagi Menjadi Dua Proses Perkawinan Yaitu Monohibrid Dan Sifat Intermedic Sedangkan Pada Hukum Dua Mendel Tergiri Dari Persilangan Dihibrid Mengenai Mekanisme Pewarisan Sifat Ini Saya Akan Menjelaskan Pada Bagian Hukum Satu Mendel Perkawinan Monohibrid Induknya Yang Sifat Yang Bersifat Dominan Yang Terakhir Saya Akan Menjelaskan Pengertian Dari Fenotip Genotip Monohibrid Dihibrid Alel Dan Gamen Fenotip Adalah Sifat Organisme Seperti Yang Dikodekan Pada Genotip Selanjutnya Genotip Adalah Sifat Tidak Tampak Yang Ditimbulkan Oleh Pasangan Gen Dalam Individu Monohibrid Adalah Perkawinan Dengan Satu Sifat Beda Dihibrid Adalah Perkawinan Dengan Dua Sifat Beda Alel Adalah Bagian Dari Gen Yang Terletak Pada Lokus Yang Sama Yang Terakhir Yaitu Gamet Gamet Adalah Sel Jenis Kelamin Atau Reproduksi Yang Berisi Satu Set Kromosom Yang Berbeda Atau Setengah Dari Materi Genetik Yang Diperlukan Untuk Membentuk Organisme Lengkap Itulah Tadi Hasil Dari Analisis Mekanisme Pewarisan Sifat Terima Kasih Pada Level 5 Ini Tahapan Pembelajarannya Atau Learning Skills Adalah Real World Application Tahapan Ini Diharapkan Kalian Bisa Mengkategorikan Pola Pewarisan Sifat Pada Hukum Lider Sehingga Kalian Dapat Menemukan Keuntungan Dan Kehidupan Yang Beragam Pada Aspek Kehidupan Manusia Yang Terjadi Masa Kini Silahkan Dilakukan Bersama Dengan Kelompok Kelompok Kalian Melalui Kehidupan Presentase Baiklah Saya akan Menjelaskan Mengenai Kaitan Antara Pola Pewarisan Sifat Dengan Kehidupan Sehari-hari Contohnya Pada Petani Jagung Di Pendahar Sepertinya Kita Taui Bahwa Pendahar Adalah Pusat Penjualan Jenggorebus Jadi Dalam Hali Jagung Sangat Dibutuhkan Oleh Masyarakat Pendahar Yang Menjadi Penjual Jenggorebus Dan Untuk Menciptakan Varietas Jagung Yang Unggulan Dapat Diterapkan Pola-pola Portansifat Yang Mengikuti Hukum Mendel Dan Menghindari Pola-pola Yang Tidak Mengikuti Hukum Mendel Contohnya Pada Persilangan Antara Jagung Bonangsa Dengan Jagung Komposit Dimana Jagung Bonangsa Memiliki Tunggulan Besar Dan Manis Tetapi Dalam Hal Panen Memiliki Waktu Yang Sangat Lama Sedangkan Pada Jagung Komposit Memiliki Tunggulan Waktu Panen Yang Cepat Tapi Bentuk Kecil Dan Rasa Tidak Terlalu Manis Sehingga Pada Persilangan Kedua Jenggorebus Ini Peluang Munculnya Keterunan Jagung Berkualitas Baik Lebih Besar Yaitu Jenggorebus Manis Dan Meniliki Waktu Panen Yang Cepat Keuntungan Dalam Mempelajari Pula-pula Pula-pula Sifat Pada Contoh Tersebut Adalah Petali Dapat Menerapkan Persilangan Yang Menghasilkan Keturnal Yang Dihinkan Atau Parintas Unggulan Tadi Penjelasan Hubungan Antara Pula-pula Pula-pula Sifat Dengan Kilpan Sehari-hari Pada Level 6 Ini Atau Level Terakhir Sebagai Hepatical Inquiry Kalian Diharapkan Merancang Pemanfaatan Pola-pula Sifat Pada Hukum Mender Berbagai Aspek Kehidupan Secara Kreatif Berbasis Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi Dalam Produk Yang Kalian Buat Diharapkan Tujuan Dijelaskan Seperti Merancang Pola-pula Sifat Pada Hukum Mender Lalu Menyebutkan Alat Dan Bahan Yang Digunakan Dan Bagaimana Cara Kerjanya Dan Terakhir Munculkan Produk Berpo Video Demikian Tahapan Pembelajaran Inquiry Based Learning Atau Dikenal Learning Screens Yang Kalian Lakukan Saya Sebagai Guru Mata Pelajaran Mengucapkan Banyak Terima Kasih Baik Baiklah Saya Akan Menjelaskan Mengenai Salah Satu Aplikasi Yang Dapat Kita Gunakan Untuk Melihat Hasil Dari Persilangan Dua Individu Sebagaimana Materi Yang Telah Kita Pelajari Yaitu Pola-pola Pewarisan Sifat Jadi Nama Aplikasinya Adalah Multi Face Blend Untuk Memulai Kita Tekan Start Ya Disini Telah Ada Dua Wajah Yang Kita Pilih Yaitu Wajah Orang Eropa Dan Wajah Saya Untuk Memulai Lagi Kita Tekan Start Dan Melihat Pengabungannya Baik Ini Adalah Pengabungan Wajah Saya Dengan Wajah Orang Eropa Untuk Melihat Dominannya Untuk Melihat Dominan Dari Indukan Erang Eropa Kita Bisa Melihat Disini Kita Geser Ke Kiri Ya Dan Untuk Melihat Dominan Ke Induk Jantan Atau Saya Bisa Kita Geser Ke Kanan Ya Seperti Ini Ini Adalah Perpaduan Antara Dua Individu Yaitu Orang Eropa Dan Saya Untuk Wajah Bisa Kita Lihat Mata Adalah Pengabungan Dari Kedua Induk Hidung Juga Seperti Itu Dan Ini Kita Lihat Adalah Penutip Penutip Anak Laki Laki Ada Sedikit Tambahan Di Bibir Bibir Atas Adalah Bibir Dari Saya Sebagai Ayahnya Dan Bibir Bawah Adalah Bibir Dari Orang Eropa Demikianlah Penjelasan Kami Mengenai Salah Satu Aplikasi Yang Dapat Melihat Hasil Dari Persilangan Dua Individu Mencari Genotif Induk Mencari Genotif Induk Nya Terima kasih